setelah tanaman melon mengeluarkan bunga jantan dan bunga betina maka akan terjadi proses penyerbukan dimana nanti jika penyerbukan ini berhasil maka bakal buah yang ada pada bunga betina akan tumbuh dan berkembang menjadi buah melon pada tanaman melon benang sari dan putik terdapat pada bunga yang berbeda oleh karena itu proses penyerbukan tidak bisa dilakukan sendiri dan harus dibantu oleh faktor luar seperti serangga angin atau oleh manusia kalau kita menanam melon di lahan terbuka dimana banyak terdapat serangga ataupun juga angin maka kita tidak harus melakukan penyerbukan atau polinasi sebaliknya jika kita menanam di dalam greenhouse atau ruang tertutup maka kita wajib melakukan polinasi karena tidak adanya serangga ataupun angin yang dapat membantu proses penyerbukan secara alami tetapi untuk di lahan terbuka pun masih memungkinkan kita melakukan polinasi jika terjadi cuaca yang tidak mendukung seperti misalnya musim hujan dengan intensitas yang sangat tinggi yang menyebabkan kurangnya serangga yang dapat membantu penyerbukan jika kita akan melakukan proses penyerbukan sendiri sebaiknya kita lakukan pada saat kondisi bunga benar-benar sedang mekar dan lebih bagus dilakukan pada waktu pagi hari yaitu antara jam 7 sampai jam 10 pagi untuk membedakan bunga jantan dan bunga betina sangat mudah yaitu dengan melihat pada bagian tangkai bunganya pada bunga jantan tangkai bunganya berukuran kecil sedangkan pada bunga betina tangkai bunganya berukuran lebih besar dimana bagian tangkai tersebut menggembung membentuk bakal buah kemudian dari letak bunganya juga bisa dibedakan untuk bunga betina letaknya pada cabang-cabang atau tunas air sedangkan bunga jantan umumnya terdapat pada batang utama ini adalah contoh bunga betina yang belum mekar bagian ujungnya kita potong saja ini ya supaya tidak terus bertambah panjang tunas-tunas yang tidak diperlukan juga kita buang saja ya tentunya setelah kita sisakan 3 atau 4 bakal buah yang nantinya akan kita pelihara menjadi buah nah ini contoh bakal buah lagi yang belum mekar makotanya belum bisa dilakukan polinasi selamat menikmati selamat menikmati di atas bakal buah kita sisakan satu daun ya kemudian baru dipotong nah ini ada satu bunga betina yang sudah mekar makotanya nah untuk bunga yang seperti ini sudah bisa dilakukan polinasi caranya kita ambil bunga jantan nah ini bunga jantannya untuk memudahkan penyerbukan kita buang mahkota bunganya nah setelah itu baru kita tempelkan atau kita oleskan bunga jantan tadi ke bunga betina untuk bunga jantannya bisa kita ambilkan dari bunga mana saja bisa dalam satu pohon atau di tanaman yang berbeda juga tidak masalah kemudian satu bunga jantan juga bisa kita gunakan untuk dua atau tiga penyerbukan nah ini kita lihat bunga jantan ya tangkainya sangat kecil tidak terdapat bakal buah sehingga sangat mudah untuk membedakan dengan bunga betina nah sedangkan bunga betina ini ada bagian apa ini bagian tangkainya menggembung ya mana nanti bagian ini akan tumbuh membesar menjadi buah melon selamat menikmati selamat menikmati untuk bunga yang kita lakukan polinasi hanya yang ada di ruas ke 7 atau 8 sampai ruas ke 10 yaitu pada ruas-ruas yang nanti kemungkinan akan kita pelihara buahnya seperti ini misalnya ini ruas ke 8 kemudian ini ke 9 ke 10 dan yang ke 11 kita potong demikian juga yang ke 12 dan seterusnya tidak lupa kita selalu gunakan juga bubuk organik cair di mana bubuk ini lebih ramah lingkungan dan ini diberikan pada saat tanaman berumur 25 HST selamat menikmati di umur 28 HST kita lakukan lagi pemupukan dengan menggunakan pupuk NPK 1616 dan MKP kita bisa lakukan dengan cara kocor ataupun tugal ya tentunya dengan mempertimbangkan faktor cuaca juga sekian video kali ini terima kasih sudah menyaksikan sampai jumpa pada video selanjutnya update perkembangan melon adinda berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati